Sampai jumpa di video selanjutnya. Efesos Pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga belas. Efesos Pasal yang kelima ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga belas. Hidup sebagai anak-anak terang. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah, seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu. Dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Tetapi percabulan dan rupa-rupa kecemaran atau keserakahan disebut saja pun jangan diantara kamu. Sebagaimana sepatutnya bagi orang-orang kudus. Demikian juga perkataan yang kotor, yang kosong, atau yang sembrono. Karena hal-hal ini tidak pantas. Tapi sebaliknya ucapkanlah syukur. Karena ingatlah ini baik-baik. Tidak ada orang sundal, orang cemar, atau orang serakah. Artinya penyembah berhala yang mendapat bagian di dalam kerajaan Kristus dan Allah. Janganlah kamu disesatkan orang dengan kata-kata yang hampa. Karena hal-hal yang demikian mendatangkan murka Allah atas orang-orang durhaka. Sebab itu janganlah kamu berkawan dengan mereka. Memang dahulu kamu adalah kegelapan. Tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang. Karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Janganlah turut mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang tidak berbuahkan apa-apa. Tetapi sebaliknya, telanjangilah perbuatan-perbuatan itu. Sebab menyebutkan saja pun apa yang dibuat oleh mereka di tempat-tempat yang tersembunyi telah mewalukan. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak. Sebab semua yang nampak adalah terang. Sahabat Odibi ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Kidung Anggung pasal yang kedua ayat yang kelima belas. Tangkaplah bagi kami rubah-rubah itu. Rubah-rubah yang kecil yang merusak kebun-kebun anggur. Judul Renungan kali ini menangkap rubah ditulis oleh Dave Brennan. Sahabat Odibi ketika pertama kalinya seekor kelelawar masuk ke dalam rumah, kami menganggap kedatangannya hanya kebetulan. Namun setelah hal itu terjadi lagi, saya mulai mempelajari tentang makhluk kecil tersebut dan mendapati bahwa kelelawar tidak membutuhkan celah yang lebar untuk menyelinap. Dengan lebar lubang setipi sisi koin saja mereka bisa masuk. Saya pun mengisi lem tembak silikon dan menjalankan misi saya. Mengelilingi rumah dan menutup setiap celah yang saya temukan. Dalam Kidung Agung Pasal yang kedua ayat yang kelima belas, Salomo menyinggung tentang hewan mamalia lain yang juga menimbulkan masalah. Ia menuliskan tentang bahaya rubah-rubah yang kecil yang dapat merusak kebun-kebun anggur. Secara simbolis ia berbicara tentang ancaman yang masuk ke dalam sebuah hubungan dan menghancurkannya. Saya tidak bermaksud menyinggung para pecinta kelelawar atau rubah. Tetapi mencegah kelelawar masuk ke dalam rumah dan rubah ke dalam kebun anggur kurang lebih sama dengan menghadapi dosa dalam hidup kita. Efesus Pasal yang kelima ayat yang ketiga. Oleh anugerah Allah, roh kudus bekerja di dalam diri kita supaya kita tidak hidup menurut daging tetapi menurut roh. Dengan kuasa roh kudus kita dapat menolak godaan untuk berbuat dosa. Puji Tuhan di dalam krisis sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan dan dapat hidup dengan cara yang berkenan kepada dia. Efesus Pasal yang kelima ayat yang ke delapan sampai dengan ayat yang ke sepuluh. Roh Allah akan menolong kita menangkap rubah-rubah kecil tersebut. Sahabatul Ibi ketika Anda tergoda berbuat dosa, bagaimana Anda mengandalkan kuasa roh kudus untuk menolaknya? Rubah-rubah kecil apa yang dapat Anda hadapi hari ini dengan pertolongan kuasa roh kudus? Ya Allah nyatakanlah kuasamu yang memberiku kekuatan untuk melawan dosa yang merusak hubunganku denganmu dan sesama. Jika Anda ingin mendapatkan buku renungan ini dalam bahasa Indonesia, Inggris, atau Mandarin, WhatsApp kami di 0878-7878-9978 atau email indonesia.odb.org. Persembahan kasih dari Anda memampukan All Deliberate Ministries menjangkau orang-orang agar diubahkan. Tuhan memberkati. Terima kasih.